Halo, kembali lagi di Youtube channel aku Salma. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang beragam hantu di Indonesia sesuai daerah. Negeri kita memang menyimpan berbagai legenda yang menyeramkan. Legenda-legenda tersebut melahirkan banyak sosok yang menghantui siap pelosok negeri ini. Kita langsung aja ke hantu yang pertama. Yang pertama ada Leak. Berasal dari daerah Bali, Leak merupakan salah satu hantu terseram di Indonesia yang keberadaannya dapat menyakiti dan mengancam manusia. Asalnya, Leak berkeliaran di tanah dewata untuk mengumpulkan organ manusia untuk dijadikan sembahan dan bahan sihir. Menurut sejarahnya, Leak memiliki banyak jenis. Mulai dari perubahan wujud seorang dukun, penyihir, atau manusia biasa. Leak dapat berubah menyerupai babi, kera, atau harimau. Semua wujudnya dapat dikenali. Karena memiliki ciri khas taring tajam dan mata menyala. Next, hantu selanjutnya adalah Kuyang. Salah satu cerita rakyat yang terkenal di Kalimantan adalah sosok hantu Kuyang. Kuyang adalah perubahan wujud seorang wanita yang menginginkan kehidupan yang abadi. Bentukannya hanyalah kepala terbang dengan usus dan dalaman yang lainnya yang bergantung di bawahnya. Mencari mangsa seperti bayi dalam kandungan atau yang baru lahir. Kehidupan Kuyang pada siang hari berjalan seperti manusia pada umumnya. Ia menggunakan pakaian berukuran besar dan longgar atau jubah. Saat malam hari tiba, Kuyang akan terbang untuk mencari mangsa. Yakni darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai syarat untuk menambah kekuatan ilmunya. Korban atau penduduk sekitar yang sudah mengetahui tentang Kuyang biasanya menggunakan sapu icuk untuk menyerang hantu tersebut. Next. Hantu selanjutnya adalah Pocong. Siapa yang tidak kenal dengan hantu yang satu ini? Pocong adalah hantu-hantu terjadi karena tali lilitan, kain kafan di kepalanya tidak dibukakan ketika hendak dikubur. Pocong berkeliaran menyinggahi rumah-rumah dan mengganggu orang-orang sekitarnya. Biasanya untuk meminta orang-orang tersebut membukakan talinya. Next. Hantu selanjutnya Kuntilanak. Hantu Indonesia terseram yang lainnya adalah Kuntilanak. Menurut sejarah panjangnya, banyak mengatakan sosok Miss Kay ini adalah hantu seorang wanita hamil yang kehilangan jenimnya sekarna dibunuh. Ada juga yang menceritakan bahwa hantu Kuntilanak adalah wanita yang dibunuh lalu mayatnya tidak dikuburkan. Serem banget ya. Next. Selanjutnya adalah Genderewo. Tinggi, besar, hitam, mata, rambut kusut, panjang menyala adalah ciri khusus hantu tersebut. Kabarnya, kehadiran hantu Genderewo dapat dirasakan dengan hawa di sekeliling kita berubah menjadi dingin dan bau singkong bakar yang hangus. Serem banget coy. Next. Hantu terseram selanjutnya di Indonesia adalah Wewe Gombel. Kisah hantu Wewe Gombel sempat diangkat oleh sutradara horror terkenal Joko Anwar. Filmnya kurang lebih sama persis dengan sejarah dan legenda hantu penculik anak-anak ini. Wewe Gombel atau Kalong Wewe suka anak-anak yang berkeliaran pas saat maghrib. Ia akan menculik anak-anak tersebut dan menyusuinya sampai mereka hilang akal dan tidak mau pulang ke rumah. Akan tetapi, menurut mitos Sunda, Kalong Wewe hanya bisa membawa seorang anak apabila orang tua tersebut sudah tidak menginginkan anak tersebut. Serem banget ya. Next. Oke yang terakhir ada Jeng Lot. Walaupun bentukannya kecil, Jeng Lot merupakan salah satu hantu terseram di Indonesia dan yang membahayakan yang pernah ada. Jeng Lot membutuhkan darah manusia untuk tetap hidup. Menurut mitos yang beredar, asal-muasal Jeng Lot berasal dari seorang pria sakti yang bertapa terlalu lama sehingga ia berubah menjadi boneka tulang yang kering dan kecil. Jeng Lot seringkali menjadi peliharaan banyak orang, banyak orang sakti demi mendapatkan umur yang panjang. So, itu adalah hantu-hantu yang ada di Indonesia yang terkenal banget setiap daerahnya itu. So, menurut kalian yang mana yang paling menyeramkan? Atau bahkan ada cerita yang paling menyeramkan? Boleh kalian komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan kalian ada saran, boleh kalian komen di bawah. Aku harus buat video apa lagi. Aku harus review apa lagi. Aku harus bahas apa lagi. Terima kasih.